Terima kasih. 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 Goseng-goseng memang paling pas disantap dengan nasi panas. Enak banget ya? Iya. Bangas, ternyata oncom kalau dimasak enak banget. Nih, rasanya lembut, gurih tuh. Pokoknya mantap banget. Bibi, nanti boleh masakin lagi gak oncom nanti? Ya, boleh nanti boleh masakin lagi ya. Iya, Bibi. Ayo, Barudak. Tambah, tambah, tambah. Tampak, menung. Tampak, yuk. Teman, selain enak, oncom ternyata mengandung banyak gizi dan protein yang bermanfaat untuk tubuh kita. Kata Bibi, oncom mengandung sejenis enzim yang mampu meredakan kembung dengan melancarkan sistem pencernaan. Selain itu, seperti pada makanan fermentasi pada umumnya, antioksidan dan protein kedelai pada oncom juga bisa menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Ayo, tambah lagi Barudak. Sikat sampai habis. Bola Ngers, akhirnya Tegar siap untuk disunat hari ini. Orang tua, keluarga dan tetangga ikut bersama beriring-iringan mengantar Tegar untuk mandi di sungai. Memandikan anak yang akan disunat merupakan salah satu tradisi yang masih dijaga di kampung ini. Tujuannya tidak lain supaya sang anak menjadi bersih, segar, dan tidak takut ketika disunat nanti. Aku dan kakakku bersyukur sekali bisa ikut rangkaian acara sunatan Tegar ini. Sangat berbeda denganku saat disunat dulu. Tidak ada acara arak-arakannya seperti ini. Sebelum dimandikan oleh orang tua, Tegar akan didoakan terlebih dahulu. Kami semua pun ikut mendoakan supaya rangkaian acara sunatan Tegar berjalan dengan lancar. Ini kita yang tegar, Tegar apa? Tegar prasetyo. Moga diparingi sehat, diparingi lancar. Moga diparingi berjalan dengan baik. Ayo, jangan lupa bareng kembali ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua hal yang baik semakin bertambah untuk Tegar dan keluarga ya, Bolangas. Sekarang saatnya menyiram Tegar dengan diiringi doa. Wah, pasti segar ya, kawan, mandi dengan air yang jernih ini. Bolangas, aku baru pertama kali lihat nih acara atau rangkaian di desa ini. Ternyata kalau anak mau sunatan, dia pasti dimandiin dulu, Bolangas. Sekarang diiringan aku dan kawan-kawannya ikut mengirami Tegar. Kami semua ikut senang dan mendoakanmu, Tegar. Ya lo, Gak, hidungannya kotak-kotakmu, rasamu di sunat. Gimana, para-para langsung sunat, eh? Oh, ragar, kalau dicara semut. Iya. Oh, tuntas, saya sehat. Kamu pasti berani Tegar. Ya sudah, kita tuntaskan memandikan Tegar dulu ya. Setelah itu, kita persiapan ke acara inti. Bolangas, setelah selesai kegiatan memandikan Tegar di sungai, selanjutnya kami akan mengarah Tegar berjalan kaki menuju rumah. Tujuannya adalah untuk memberitahu para tetangga bahwa Tegar akan di sunat hari ini. Selain itu, dengan berjalan kaki, Tegar akan lebih merasa tenang dan santai menghadapi sunatnya nanti. Pak, aku di, Kak. Kak, sahabat pilih, sunat biur aloro. Orang pokok, orang sahabat di, orang loro, kok. Gimana. Ada, Pak Tegar, Gar. Gimana? Ayo, Tegar, jangan takut. Pak mantrinya baik, kok. Bapak kamu juga ikut mendampingi. Oh iya, Bolangas. Sementara Tegar di sunat, aku akan membantu kakak-kakakku memasak sajian syukuran nanti. Ikut aku ya. Ngebolang yuk. Bolangers, kita doakan bersama semoga sunatnya Tegar berjalan lancar ya. Aku dan yang lainnya akan menyiapkan hidangannya. Ayam ingkung adalah sajian yang hampir selalu hadir dalam acara syukuran. Ayam utuh yang sudah bersih harus dikaitkan pada tusukan kayu dan diikat. Nantinya ayam akan dibakar setengah matang. Buatku dan kak Dea, ini kesempatan langka bisa ikut ambil bagian membantu memasak hidangan selamatan. Ayam ikungnya siap aku bakar nih. Ayo kak Naim, kita bakar ayamnya. Sambil menunggu ayamnya matang merata, kita lihat Bibi mempersiapkan sayur lodehnya ya. Karena kalau sudah ada ayam, lebih mantap lagi jika ada pelengkap sayurnya. Aneka sayur dipotong kecil. Ada terong, labu, kacang panjang, juga nangka muda. Tambahannya adalah irisan tempe. Sedangkan untuk bumbu halusnya, Bibi menyiapkan bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan garam. Kemudian langsung haluskan. Kita lanjut memasaknya, Bu Langers. Ayam ikungnya sudah mulai kecoklatan nih. Tapi ini baru matang bagian luarnya saja. Nanti kakak akan siapkan bumbu rendamnya. Astagfirullahaladzim, Pak Mantri, alon-alon tau, coba banter-banter masaknya, maku kuih. Iya, iya, kibis hati-hati nih. Iya, itu. Aduh. Waduh, sepertinya Tugar sudah tidak sabar mau makan nih. Kami harus lebih cepat lagi memasaknya, karena sunatnya hampir selesai. Lang, ayo, ibunya nanti angkat, mas matang, Bu. Iya, Mbak. Kita lihat proses sayur waduhnya lagi, Bu Langers. Semua sayur direbus. Sedangkan bumbu halus akan kak Dea tumis. Dan nantinya dimasukkan ke dalam rebusan aneka sayuran. Masukkan tantan dan aduk-aduk sampai sayur matang. Terakhir nih, Bu Langers. Tunggu sebentar bumbu pilih air bikinnya. Tambahkan santan cair dan ayam bakar kembali biar rendam sampai matang dalam kuah kuning. Itulah yang disebut ayam pinggung. Nah, sekarang sambil menunggu kedua masakan utama matang, kami siap-siap dulu ya, Bu Langers. Tegar pun sepertinya sudah selesai sunatnya. Syukurlah, Tegar sudah selesai sunat. Sebagai anak laki-laki muslim, Tegar sudah menjalankan salah satu perintah agama. Selamat ya, Tegar. Ayo segera keluar. Semua warga menunggu ingin mengucapkan selamat. Oh iya, sebelum Tegar keluar bersama kedua orang tua, biar aku dan kakak-kakak yang menyajikan hidangan ya. Nampak meriah kan menu makanannya kami siapkan? Ada nasi tumpeng kuning, ayam pinggung, dan sayur roh deh. Ayo Tegar, kita makan bersama yuk. Tegar, kita makan bersama yuk. Pak Mantri, apa-apa dari yen? Dari yen, kak. Tegar sudah hadir di tengah-tengah kami. Rasanya tidak lengkap kalau Pak Mantri tidak ikut makan bersama. Kan tanpa Pak Mantri, sunatan Tegar hari ini tidak akan terjadi. Lihat, bulangers. Satu persatu tetangga berdatangan memberikan amplop untuk Tegar. Wah, Tegar pasti lupakan sakit jadi sunat tadi. Aku jadi ingin sunat lagi deh. Eh, maksudnya ingin dapat amplop sunatan lagi. Alhamdulillah, dinten menikah, bapak-bapak, ibu-ibu, Tegar sampun di sunat. Nyondonganipun, mugi-mugi. Saget migunani, dateng tiang sepahipun, musolan bongso. Amin. Pokok-pokok, di sekitar lagi. Pokoknya, doa terbaik untuk sahabat putegar deh. Waktunya makan bersama tiba. Ayo, Kak, bantu bagikan piring dan isi nasinya ya. Bibi, tolong bantu juga bagi rata ayam lingkungnya. Kira-kira, aku kebagian tidak ya? Duh, penasaran banget nih dengan rasa ayam inti dan sayur odehnya. Kalau dilihat-lihat sih, nasi, ayam, dan sayurnya cukup banyak. Oh iya, sampai lupa. Sebelum makanan dibagikan, biar tegar dulu yang mencici. Tegar kan, sedang menjadi raja sehari. Senangnya menjadi tegar hari ini. Makan pun disuapi bapak sambil terus dikipasi ibu. Nah, giliran aku makan nih. Kak Naim, aku minta paha ayamnya ya. Jangan lupa tambahkan juga sayur odehnya. Olah Mars, tegar sudah sunat nih. Saatnya makan-makan. Bersyukur, aku bisa hadir di acara sunatan tegar. Aku jadi bisa mencicipi masakan enak seperti ini. Wah, kalau sudah urusan makan, semua sibuk menikmati hidangan masing-masing nih. Paman, jangan ngobrol terus. Disuapi tegarnya. Aduh, kasihan tegar. Semoga lupa sunatnya tidak apa-apa ya. Bolangers, sampai disini dulu ya. Kami mau bantu tegar nih. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.